Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak dalam pembahasan soal ujian nasional biologi SMA Soal pembahasan ujian nasional biologi SMA kali ini akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan tentang materi klasifikasi dan tingkatan takson Ada pun soal pada pembahasan kali ini adalah sebagai berikut Dalam klasifikasi jeruk bali atau sitrus maksima, jeruk nipis atau sitrus aurantifolia, dan jeruk keprok atau sitrus nobilis Termasuk dalam satu kelompok pada tingkat Di sini ada pilihan, apakah kelas, urdo, familia, genus, atau spesies Adik-adik, coba mari kita perhatikan Di sini, ketiga spesies ini memiliki nama binomial nomenklatur yang sejenis pada kata pertamanya Yaitu pada kata sitrus Pada penamaan binomial nomenklatur, sitrus di sini termasuk dalam nama genus Jadi, sitrus di sini adalah termasuk ke dalam nama genus Sedangkan, kata kedua dari binomial nomenklatur, contohnya saja jeruk bali di sini Atau sitrus maksima Jadi, di sini kakak tulis Sitrus maksima Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi Bahwa kata pertama ini, ini mencerminkan nama genusnya Selanjutnya, kata kedua itu mencerminkan spesifikasi dari spesiesnya Sehingga, sitrus maksima di sini merupakan nama latin atau nama binomial nomenklatur bagi jeruk bali Kemudian, demikian halnya juga yang terjadi dengan jeruk tipis Sitrus aurantifolia Ini berarti, sitrus pada kata pertama ini merupakan nama genus Dan aurantifolia ini merupakan nama spesifikasi dari spesiesnya Dan yang terakhir, jeruk keprok Sama juga, sitrus nobilis di sini memiliki binomial nomenklatur Yang artinya, sitrus ini mencerminkan nama genusnya Sedangkan yang nobilis ini, ini mencerminkan nama spesifikasi dari spesiesnya Sehingga, dari ketiga nama jeruk ini dapat kita simpulkan Bahwa jeruk bali, jeruk nipis, dan jeruk keprok memiliki nama genus yang sama Yaitu sitrus Oleh karena itu, dalam soal kali ini Jawaban yang paling tepat Jeruk bali, jeruk nipis, dan jeruk keprok termasuk dalam satu kelompok Yaitu genus Oke adik-adik Sampai di sini pembahasan tentang soal yang berkait dengan klasifikasi dan tingkatan katakson Terima kasih dan sampai jumpa